Peradaban 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 Kemer Empire adalah salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara yang berdiri pada kurun waktu 802 sampai 1432 Masehi, di mana wilayah kekuasaannya meliputi Laos, Thailand, Vietnam, Burma, hingga Malaysia. Peninggalan terbesar dari kerajaan ini adalah Angkor, yang merupakan ibu kota ketiga kerajaan ini mencapai puncak kecayaannya. Menurut para arkeologi, kerajaan Kemer mulai memudar atau menghilang pada tahun 1431 Masehi, ketika tempat tersebut diserang oleh kerajaan Ayutaya. Keluarga kerajaan Kemer lalu pindah ke Penompeh, hingga terjadi perseteruan antara Kemer dan Penompeh. Imbas dari penyerangan kerajaan Ayutaya yang berhasil menguasai Angkor, membuat rakyat dan peradaban Kemer menghilang secara perlahan. Menurut para ahli, kemungkinan mereka pergi karena munculnya penguasa baru dan adanya kemunduran ekonomi yang menghancurkan kerajaan Kemer. Namun hingga sekarang belum terbukti kemana dan mengapa mereka pergi dari kerajaan Kemer. Berikutnya adalah Masyarakat Peradaban Saudelior Dynasty. Masa dinasti ini muncul sekitar tahun 1100 sampai 1628 Masehi dengan ibu kotanya berama Nanmadol. Salah satu kehebatan yang dimiliki dari masyarakat dinasti Saudelior dan yang masih menjadi misteri hingga sekarang adalah bagaimana orang-orang di zaman tersebut berhasil memindahkan serta menyusun batu-batuan yang memiliki berat sekitar 50 ton. Konon menurut cerita legenda, Saudemual adalah seorang penguasa kejam memiliki permintaan sewenang-wenang dan juga melakukan penistaan terhadap dewa-dewa Pompei yang mengakibatkan antipati dari penduduk Pompei. Akibat serangan Tom Isokelkel, Saudemual harus berjuang mati-matian. Namun mereka kalah. Lekonon sang pemimpin bertransformasi menjadi seekor ikan. Pasca kekalahan tersebut, orang-orang yang hidup di bawah dinasti Saudelior tiba-tiba menghilang secara misterius tanpa ada yang tahu kemana mereka pergi. Peradaban Kavin adalah sebuah peradaban yang berada di sekitar pegunungan Andrian, Peru yang muncul sekitar tahun 900 sebelum masehi sampai tahun 200 sebelum masehi. Karena di tempat tinggal mereka berada pada ketinggian sekitar 3.150 di atas permukaan laut, terdapat kuil Kavin D. Huantar. Maka badan PBB untuk pendidikan dan kebudayaan yaitu UNESCO mengakui daerah tersebut sebagai arsitektur termagah. Masyarakat di peradaban Kavin merupakan orang-orang mempunyai pemikiran yang sangat maju. Hal ini terlihat dari hasil seni ukir, irigasi, seni cetak, arsitektur, dan obat-obatan. Sehingga peradaban Kavin diakini sebagai induk dari semua peradaban di Kolombia. Meskipun memiliki pemikiran yang maju, namun anehnya masyarakat peradaban Kavin menghilang secara tiba-tiba tanpa sebab. Banyak yang menduga hal itu terjadi karena adanya letak perubahan rekonstruksi pada kuil Kavin D. Huantar. Selain itu, ada yang menduga juga menghilang secara perlahan masyarakat ini karena ada hubungannya dengan obat-obatan atau psikotropika yang mereka produksi. Almec adalah masyarakat peradaban yang hilang misterius selanjutnya. Almec merupakan sebuah kebudayaan kuno yang berkembang di daerah Mesoamerika sekitar tahun 1100 sebelum masehi. Mereka hidup di dataran rendah, bersuhu tropis, di sebelah utara dan tengah Meksiko. Budaya Almec berkembang di daerah tersebut sekitar tahun 2500 sebelum masehi dengan salah satu peninggalan yang sangat terkenal yaitu hasil ukir bantuannya yang selalu bertemakan kepala. Banyak spekulasi yang berkembang mengenai peradaban Almec ini. Salah satunya mereka diperkirakan merupakan cikal bakal lahirnya bangsa maya. Belumlah misteri mengenai kebudayaan Almec terungkap, suku Almec hilang secara tiba-tiba seperti di telan bumi. Banyak teori mengungkapkan hilangan suku Almec. Namun bagi para ahli sejarah, suku Almec diketahui memiliki ritual religius yang sangat tidak bisa dipahami. Selanjutnya adalah Mesenaians yang tumbuh dari peradaban Minoan yang lahir sekitar tahun 1600 sebelum masehi di Yunani Selatan. Peradaban Minoan itu sendiri adalah suatu peradaban di kereta, sebuah pulau dekat teratan Yunani yang berdiri antara tahun 3000 dan 2700 sebelum masehi. Pada masanya, peradaban ini termasuk salah satu peradaban yang maju. Hal ini terlihat dari majunya angkatan laut yang mereka miliki, pasukan militernya, dan penduduknya terfokus untuk memajukan perdagangan. Tetapi entah apa yang terjadi, sehingga peradaban dan juga masyarakat Mesenaians menghilang secara tiba-tiba. Beberapa teori mengatakan adanya kerusuhan antara petani dan kelas penguasa yang menyebabkan masyarakat Mesenaians hilang. Selain itu, ada yang memperkirakan hilangnya peradaban masyarakat ini karena adanya gangguan pada rute perdagangan atau faktor alam seperti gempa bumi. Namun teori yang paling populer adalah bahwa mereka diserang oleh peradaban dari utara. Dan masyarakat peradaban yang hilang secara misterius dan terakhir adalah Anasazi. Anasazi adalah budaya asli Amerika yang muncul di daerah empat penjuru Amerika Serikat, yaitu New Mexico, Arizona, Colorado, dan Utah sekitar 1200 sebelum Masehi. Penduduknya adalah pemburu dan pengumpul yang tinggal di rumah-rumah lubang ganggal. Kota ini adalah pusat dari budaya dan masyarakat yang terhubung satu sama lain melalui ratusan mil jalan raya. Tetapi sayangnya, masyarakat dari peradaban ini menghilang dengan misterius. Menurut para ahli, hilangan masyarakat ini disebabkan ledakan populasi penduduk, metode pertanian yang buruk, kekeringin yang terus-menerus melanda, sehingga sulit menghasilkan panen yang bagus dan juga kurangnya makanan. Selain itu, adanya faktor-faktor sosial dan politik seperti konflik kekerasan menyebabkan akhir peradaban mereka. Pemirsa itulah tujuh masyarakat peradaban yang hilang secara misterius dan stay on the spot.